Ketika buku partai yang diambil ya artinya dia tidak sedang mencari tahu tentang apa yang dikerjakan oleh Sekian sebagai Mas Hasto Tapi langkah partai dong Boleh gak kemudian kita berpikir seperti itu ya boleh gak ada penjelasannya Itu loh kenapa yang lu ambil buku ini Itu loh Ya artinya bahwa ketika tidak ada penjelasan kenapa itu yang diambil Boleh tidak kemudian orang menafsirkan bahwa ini kesana ini kesana ini kesana ya boleh boleh saja Tapi yang jauh ini dengan penyitaan buku itu agenda-agenda pilkada ini terganggu Ya kita kan gini ya Dalam buku itu kan banyak yang dicatat dan itu kan langkah-langkah partai Kemudian arahan-arahan ketua umum terkait pilkada Harusnya kan itu cukup kita saja yang tahu Bahwa kemudian ketika ada orang lain tahu dan menggunakan informasi itu untuk kemudian mengantisipasi langkah-langkah taktik strategi kita Boleh gak kita kemudian menjadi waspada Ya menurut gue harus waspada Terkait dengan penyitaan handphone dan juga buku Lalu kemudian prosesnya yang janggal sendiri ditambah khususnya kan yang sudah diproses sebelumnya 2020 Menurut abang abang sendiri yakin ini ada kaitannya dengan pilkada dan juga karena Pak Hasto aktif mengkritik Pak Jokowi Semua punya peluang untuk ditafsirkan karena sama Kenapa? Kan emang janggal kok gimana? Semuanya janggal masa ada peristiwa janggal dan kita tidak boleh menduga apapun Kan problem juga itu Kalau menurut gue gimana ya? Yang ditangkap sudah ada uangnya 400 juta kata teman-teman lawyer tadi Kemudian prosesnya sudah 4 tahun lalu tidak ada sesuatu yang dianggap mampu menyelesaikan persoalannya Tersisa tinggal satu Harumah sekutu dimana? Ya cari aja Yang lain sudah kok Dari mana uangnya? Siapa yang terima? Siapa yang ngantar? Sudah jelas semua Tersangka terpidananya sudah ada Prosesnya sudah berhenti selama 4 tahun Tiba-tiba muncul Terus kita tidak boleh menduga apa-apa gitu Terus kita tidak boleh menduga apa-apa gitu